Intro Pemirsa meski tidak lagi turun hujan dan air sungai Batang Serangan juga sudah tapak surut Namun pemukiman warga di Kelurahan Pekang Tanjung Pura Kabupaten Langkat hingga kini masih terendam banjir Menurut warga tidak surutnya banjir dipicu akibat tersumbatnya waduk dan drainase di kawasan pemukiman warga Meski hujan tidak lagi turun dan debit air di sungai Batang Serangan tidak lagi melewap Namun banjir masih saja menggenangi ratusan rumah warga di Kelurahan Pekang Labuhan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Menurut warga banjir yang tidak kunjung surut ini dipicu akibat tersumbatnya saluran drainase Dan tidak berfungsinya dengan baik waduk yang dibangun untuk memperlancar aliran banjir yang kerap melanda pengukiman warga Soal seorang warga mengaku kalau kondisi banjir seperti sekarang ini sudah berulang kali terjadi sejak puluhan tahun yang lalu Namun pemerintah Kabupaten Langkat hingga kini tidak memiliki solusi mengatasi permasalahan ini Padahal banjir selain mengganggu perekonomian warga juga kerap menimbulkan berbagai penyakit Sudah cukup lama juga nih Bang, nanti sampai sebulan nih banjirnya Balik lagi, pokoknya 2 malam hujan, banjir lah Surutnya ini nanti tergantung lah, sampai sebulan Ini masalahnya apa nih Kak? Masalahnya bagian waduk tuh lah Bang, dari tahun ke tahun ceritanya dibetulin, tidak ada dibetulin Tidak tau lah, katanya ada bantuan, tak tau lah Pokoknya tidak ada lah dibetulin Paretnya gimana Kak? Paretnya bagian dari sini lah Bang, dari depan tuh lah pasar Oh gak bagus juga Kak? Gak bagus Nah kayak gini lah nih Ini sudah berapa tahun gak yang dirasakan orang Kak? Oh kalau kami ngerasakan sampai 25 tahun ada rasa Belum ada solusi ya? Gini aja Warga berharap pemerintah daerah Langkat, baik bupati dan anggota DPRD, tidak hanya memberikan janji manis saat berkampanye Namun segera melakukan tindakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang tengah dialami masyarakat Salah satunya mengatasi persoalan banjir Dari Langkat Muhammad Hijrah Lubis, AINews melaporkan